Masih selanjutnya, sejak dibolehkan pulang ke rumah, Titiwati perempuan berbobot 220 kg, kondisinya terus membaik. Ya, tekat yang kuat untuk bisa kembali ke kondisi semula, membuat ia berusaha belajar berdiri sendiri. Ditemui di rumah kontrakannya di Jalan George Obos 25, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Titiwati nampak semakin sehat. Dengan penuh kasih sayang, Herlina, anak semata wayangnya, menyuapi ibunya dengan bubur. Titiwati memang harus jalani diet dengan makanan yang terpola, pasca jalani operasi bariatrik. Tidak hanya pola makan, wanita ini juga berusaha menjalani aktivitas lain, seperti menggerakkan tangan dan kaki, hingga belajar berdiri. Dua hari mencoba berdiri ya? Selain berdiri juga apa? Kegiatannya apa juga? Nganuhin kaki, tangan. Olahraga kecil? Di kasur ini ibu ya? Iya. Nah ini sudah ada perubahan, terus harapan ibu gimana ibu? Lebih baik lah daripada yang kemarin. Alhamdulillah, semua yang dijalanin semua sukses. Pengawasan atas pola hidup Titiwati akan dilakukan hingga 10 bulan ke depan. Selain itu, wanita ini juga harus rutin check-up kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dori Silvanus. Targetnya berat badan Titiwati bisa turun 10 hingga 15 kg setiap bulannya, hingga mencapai berat ideal. Topan Setiawan melaporkan Untung Net.